selamat menikmati langsung kita masuk ke siroh nabawiyah selanjutnya yaitu masih dasarnya dari kitab Ibnu Hizyam yang jilid 1 ini saya bacakan pantun langsung udah muka pas-pasan anak sultan mau dipacari betapa malang nasib Hasan dibunuh saudaranya sendiri kisah ke 22 Hasan bin Taban Asad dibunuh oleh Amr bin Taban Asad pemirsa pecinta siroh nabawiyah seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah Taban Asad adalah Raja Yaman nah ini memiliki anak yaitu Amr bin Taban Asad dan Hasan bin Taban Asad akan saya bacakan kisahnya Taban Asad Raja Yaman meninggal dunia Hasan anaknya menjadi Raja menggantikannya Hasan adalah seorang Raja yang sangat pemberani dia ingin menguasai dunia di bawah Yaman motif Hasan ini bukan motif penyebaran agama Yahudi namun memang murni motif kekuasaan Hasan bertanya ke penasehat-penasehatnya negara mana yang paling kuat di dunia mereka menjawab Persia saat itu Persia memang merupakan negara yang paling besar menguasai banyak wilayah di dunia jauh lebih besar daripada Romawi dibandingkan Persia luas Yaman hanya mungkin seperlima puluhnya saja bisa kita lihat di beta memang Yaman itu di sebelah selatan bagian selatannya Jazirah Arab sementara memang Persia sekarang pun masih luas yaitu negara Iran apalagi zaman dulu jauh lebih luas kekuatan negara Yaman pun hanya seujung kuku Persia ini ibaratnya mungkin kecamatan yang akan melakukan penjajahan terhadap negara Hasan mengarahkan pasukan kecilnya ke Persia penasehat-penasehat militer dan menteri-menterinya banyak yang gusar dengan tindakan Hasan ini mereka mengajukan saran memberi masukan menghalangi agar Hasan mengurungkan niatnya karena ini hanya akan membawa kehancuran untuk negara Yaman tapi Hasan bersikukuh akan menaklukkan dunia dimulai dari Persia pasukan Yaman ini dipimpin langsung oleh Hasan sendiri Bermirsa suatu malam ketika mereka hampir mencapai wilayah Persia pasukan ini mereka berhenti mendirikan tendang penasehat-penasehat militer sudah sepakat bulat satu keputusan untuk membunuh Hasan tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam tenda Hasan karena setiap orang yang akan masuk ke dalam tenda raja akan digeledah sehingga tidak bisa membawa senjata mereka kemudian menghubungi Amr bin Taban Asad adik dari Hasan mereka sampaikan kepada Amr bahwa tindakan Hasan ini sangat berbahaya untuk rakyat Yaman Persia akan dengan sangat mudah mengalahkan mereka untuk kemudian Persia akan mendatangi Yaman lalu memporak-porandakan negara mereka kita harus menyelamatkan Yaman dengan cara membunuh Hasan di benak sindral-sindral Yaman mungkin seperti itu pikirannya dan yang bisa melakukannya adalah Amr karena Amr bisa masuk ke tenda Hasan tanpa digeledah senjata mengingat dia adalah adik dari sang raja pemirsa mereka menyampaikan akan membaikat Amr setelah Hasan berhasil dibunuh dan mereka memang tidak berniat untuk mengkhianati apa yang mereka janjikan kepada Amr Amr menyanggupi hal ini walaupun ada satu orang penasehat yang mengingatkannya Amr jangan kau bunuh saudara kandungmu penasehat itu bernama Zuruwain Zuruwain menasehati agar Amr tidak membunuh Raja Hasan namun Amr nekat Zuruwain menulis di satu lembar kertas lalu berkata pada Amr simpanlah Amr Amr pun masuk ke tenda Hasan lalu membunuhnya Amr menjadi Raja Yaman setelah membunuh itu singkat kata singkat cerita Amr langsung menggantikan Hasan menjadi Raja Yaman ia lalu menarik mundur pasukannya Amr membatalkan penyerangan terhadap Persia Perjalanan pulang bahkan ketika sudah hampir sampai di Yaman Amr tidak bisa tidur dia selalu terfikir kepikiran saudaranya yang telah ia bunuh Amr tidak bisa tidur barang sekejap pun dia sangat tersiksa dia lalu memanggil tabib tabib namun mereka angkat tangan hingga ada seorang tabib mengatakan demi Allah tidak ada orang yang membunuh saudaranya melainkan dia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang mendengar kalimat ini Amr langsung teringat orang-orang yang membujuknya untuk membunuh Raja Hasan dia langsung teringat mereka Amr langsung membunuh semua penasehat yang menyuruhnya membunuh Hasan dia sempat lupa bahwa Zuruwain tidak termasuk orang yang menyuruhnya membunuh semua penasehat saat itu sudah dibunuh kecuali satu Zuruwain ini ketika giliran akan dibunuh Zuruwain mengingatkan bukankah aku pernah memberimu selembar kertas Amr ingat lalu dia cari kertas itu ketemu dia baca ternyata isinya sama dengan yang dikatakan oleh Tabib tadi demi Allah tidak ada orang yang membunuh saudaranya melainkan dia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang Amr terkesiap dia diam di kepiluan yang dalam dia pun membiarkan Zuruwain hidup Amr hidup dalam penyesalan tidak lama kemudian dia meninggal dunia dan sepeninggalnya orang-orang himyar terpecah belah sehingga kekuasaan di Yaman berpindah Raja Yaman kemudian dipegang oleh bukan orang himyar Raja baru itu bernama Lakhniah Yanova Zuh Syanatir nanti ke depan akan kami ceritakan kisahnya Pemirsa demikian kisah ini mari kita tutup dengan doa Ya Allah aku mohon engkau melindungi kami semua dari keburukan membunuh maupun dibunuh sepanjang hidup kami Amin Ya Rabbul Alamin sedang bertapa di gigit kutu sampai jumpa di lain waktu saya Bang Salman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh